Pemirsa, tak hanya masyarakat lokal, sejumlah warga negara asing di Bali terjaring razia perut lapar di kawasan pantai Padmalegian, Kota Bali. Sejumlah WNI yang memilih bertahan di Bali selama pandemi, kini mulai kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tak hanya gencar mendatangi sejumlah lokasi masyarakat marginal, razia perut lapar yang digelar para relawan juga menyasar kawasan wisata. Seperti di pantai Padmalegian, Badung, Bali. Selama ini banyak laporan, sejumlah warga negara asing kerap terlihat meminta bantuan makanan kepada pengunjung pantai. Hal ini terjadi karena mereka tengah mengalami kesulitan finansial. Para wisatawan asing umumnya memilih menetap di Bali selama pandemi, lantaran tidak ada lagi rute penerbangan menuju negaranya. Ini artinya kegiatan kita dalam tajuk razia perut lapar ini menyasar siapa saja termasuk wisatawan. Dan ini kita maksudkan agar wisatawan pun ketika mereka kehabisan bekal di sini, sedikit tidaknya mereka bisa terbantu untuk mendapatkan makanan minimal dapat makan satu hari. Sehingga mereka masih bisa bertahan hidup untuk saat ini di tengah pandemi COVID yang berkepanjangan. Selain diberi nasi bungkus, masyarakat yang terjaring razia perut lapar juga menerima masker dan hand sanitizer sebagai upaya mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Untuk meningkatkan imun tubuh, para relawan juga membagikan vitamin C secara gratis. Dari Badung, Bali, Bagus Alir, Ainews melaporkan.